Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang supositoria. Sebelumnya, teman-teman udah pada tau belum apa itu supositoria? Jadi, supositoria itu adalah sediaan semi padat yang berbentuk seperti torpedo atau peluru dan digunakan dengan cara memasukkan ke dalam dubur atau anus. Supositoria ini sangat khas karena akan mudah melunak atau berubah bentuk jika dipegang terlalu lama. Berdasarkan indikasinya, supositoria digolongkan ke dalam lima kategori. Yang pertama adalah anestesi lokal. Untuk kategori ini, supositoria diindikasikan pada pasien yang mengalami sakit pada anus karena wasir atau hemoroid, visura anal, dan pas keoperasi di daerah dubur atau anus. Pasti teman-teman masih pada bingung istilah-istilah yang baru saja disebutkan. Yuk kita bahas lebih dalam. Yang pertama, wasir atau hemoroid. Ini merupakan pembengkakan atau pembesaran dari pembulu darah di usus besar bagian akhir atau rektum, serta anus. Wasir biasanya terjadi karena mengejan saat buang air besar. Yang kedua, visura anal. Visura anal adalah robekan kecil pada jaringan tipis atau mukosa yang melapisi anus. Visura anal dapat terjadi ketika kita buang air besar dan menghasilkan tinja yang keras. Dan berikutnya, pas keoperasi di daerah dubur atau anus ini artinya, setelah pasien menjalani operasi di daerah dubur atau anus. Efek tambahan yang mungkin ditimbulkan dari penggunaan supositoria kategori ini adalah Iritasi pada daerah sekitaran anus dan anal kriptitis atau peradangan di dalam anus karena adanya infeksi lokal pada salah satu kelenjar di daerah anus atau prosititis atau peradangan yang terjadi pada jaringan lapisan rektum bagian dalam. Yang kedua adalah steroid. Untuk kategori ini, supositoria diindikasikan pada pasien yang mengalami wasir, visura anal pruritus ani, atau rasa gatal pada anus yang disebabkan karena sobekan kecil pada mukosa yang melapisi anus. Efek tambahan yang mungkin dirasakan adalah Absorpsi sistemik apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga adalah astringan. Untuk kategori ini, Supositoria diindikasikan pada pasien yang mengalami anal kriptitis dan rasa gatal pada anus yang disebabkan karena wasir. Efek tambahan yang mungkin dirasakan adalah reaksi lokal. Yang keempat adalah vasokonstriktor. Untuk kategori ini, supositoria diindikasikan pada pasien yang mengalami wasir dan wasir trombosis. Wasir trombosis merupakan wasir yang tidak memiliki aliran darah karena terjadi pembekuan darah. Efek tambahan yang mungkin dirasakan adalah sakit kepala, daerah sekitaran anus memerah dan terasa panas, serta tachycardia. Yang kelima adalah antiseptik. Untuk kategori ini, supositoria diindikasikan pada pasien prosititis dan anal kriptitis serta vistura anal. Efek tambahan yang mungkin dirasakan adalah rasa gatal, iritasi lokal, dan sensasi terbakar di daerah anus. Cara menggunakan obat supositoria. Yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu. Kedua, buka pemungkus obat supositoria. Ketiga, lembutkan bagian tepi yang mungkin tajam dengan menghangatannya di dalam genggaman tangan. Keempat, lembabkan supositoria dengan air dingin. Dan yang kelima, berbaring-miring pada salah satu sisi dan tekuk satu lutut ke arah badan dan angkat lutut Anda. Keenam, masukkan obat dalam anus secara perlahan dengan bagian bulat terlebih dahulu, dilanjutkan dengan bagian belakangnya. Kemudian, tetaplah berbaring selama beberapa menit. Jika sudah selesai, cuci tangan dengan menggunakan sabun. Usahakan untuk tidak melakukan buang air besar selama satu jam setelah pemberian obat. Ketika menggunakan sediaan supositoria, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jangan membuka kemasan apabila supositoria terlalu lunak. Yang kedua, jika supositoria terlalu lunak, sebaiknya didinginkan dalam kondisi masih dalam kemasan. Pendinginan dapat dilakukan di dalam termos pendingin atau dialiri di bawah air dingin ataupun dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Apabila supositoria tersebut sudah tidak lunak lagi, maka dapat segera diberikan. Penyimpanan supositoria yang baik yaitu yang pertama, simpan di tempat yang sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Hal ini bertujuan agar tidak merusak kandungan zat aktif di dalam supositoria serta tidak merubah konsistensi dari supositoria. Yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang ketiga, supositoria dapat disimpan pada wadah yang tertutup rapat dan masih dalam kemasan aslinya. Jadi sekian tentang penjelasan supositorianya. Semoga bermanfaat! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!